Kampung Hegar Manah Kampung Hegar Manah Beberapa hari sebelumnya diguyur hujan, kondisi membuat tanah labil sehingga terjadi longsor dan menerjang rumah warga. Ngetan ini dulu. Fungsi? Iya. Kenapa ngungsi, Bu? Itu kan rumahnya, habis. Habis sama longsor? Iya. Masuk ke rumah itu tanahnya. Jadi, Bu, ngungsi kemana, Nis? Ke rumah itu, saudara. Saudara? Iya. Belum. Belum ada. Harapan, Bu, gimana, Bu? Ya, minta bantuannya buat itu kan anak sekolah, baju-baju udah tidak ada semuanya. Telah terjadi longsor di KM 118600 Jalur B. Jaraknya masih 5 sampai 7 meter dari bahu jalan. Longsor itu dengan kedalaman 15 meter dan lebar sekitar 30 meter. Penyebab sementara apa ini, Pak? Kalau ada hasil ini di lapangan, Pak? Penyebabnya sementara, ini karena memang curah hujan yang cukup tinggi dan tanah yang jenuh. Labir gitu, Pak? Iya, yang memang masih labir. Saat ini petugas dari jasa marga telah mengerahkan alat untuk melakukan penyedotan di lokasi genangan air yang tersumbat. Belum diketahui pasti penyedotan genangan air yang tersumbat tersebut akan selesai. Namun warga dihimbau agar menjauh dari lokasi karena pergerakan tanah masih labil. Sementara itu arus lolintas di kilometer 118 tol purbalenyi Jalur Bandung menuju Jakarta tetap bisa dilalui namun hanya satu jalur. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV Terima kasih sudah menonton!